Ya baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorialnya untuk teknis pendaftaran ataupun masuk ke Cisco B2MI Nah disini sebenarnya di B2MI sendiri ketika ada pendaftaran ujian itu di bawah sendiri Yang tulisan warna biru itu nanti akan ada petunjuk teknis pendaftaran G2G Korea IPS Topic Seperti pada layar yang sudah saya berikan ini Dan selanjutnya yang poin pertama atau yang pertama kita masuk ke daftar Untuk pendaftarnya di sebelah sini Itu masuknya di website Websitenya Cisco B2MI B2MI Go It Ya klik daftar Ya disini klik daftar Disini sudah diterangkan pertama kali pendaftaran akun melalui website Cisco B2MI Nah selanjutnya yang nomor B ketika sudah masuk Itu nanti akan keluar tampilan seperti ini Isi data diri dan unggah scan KTP Nah scan KTPnya disini Nah disini nanti nama kita Nama kita dan ini nomor NIC sesuai dengan KTP ataupun KK Dan nama juga disini tertera ini contoh saja Musa Afrata Sembiring Nah disini nanti kalau teman-teman mempunyai nama yang awalnya Muhammad Ataupun ditulis hanya M itu tulis saja M saja Jangan ditulis Muhammad ya Tulis M saja dan hindari titik jika ada titiknya dibuang saja Tidak apa-apa Selanjutnya tanggal lahir dan disini ibu kandung Ibu kandung teman-teman Dan ibu kandung namanya harus sesuai dengan KK Dan dengan KK ya Dan sebelumnya sebenarnya di sebelum kita masuk ke sini Yang perlu disiapkan adalah internet wifi teman-teman Jangan wifi ya internet Kalau pakai wifi nanti kebanyakan lemot Meskipun wifi nya kapasitasnya kuat ya Namun lebih baik menggunakan paket data Ini bisa digunakan di pc dan juga digunakan di handphone teman-teman ya Nah setelah wifi kita siapkan KTP dan juga nomor telepon dan juga email Email yang masih aktif nomor telepon juga yang masih aktif Nah disini tadi kita kembali ke ibu kandung Ini diwajibkan ibu kandung yang sesuai dengan Nick Jangan sampai pakai ibu kandung teman kita ya Harus pakai ibu kandung kita asli Namanya sesuai Jika namanya Kakaknya sudah pisah Itu tidak apa-apa Yang penting namanya sesuai dengan kakak ibu kandung Selanjutnya disini email Email yang wajib masih aktif Email aktif Dan juga ini kata Sandi Kata Sandi ini bukan kata Sandi email Tapi melainkan kata Sandi nanti ketika kita masuk di Cisco B2MI Selanjutnya kita ulangi kata Sandinya Lalu scan KTP Ya scan KTP Ini scan KTP nya nanti akan ada Ukurannya sendiri Nanti ukurannya ada Jika teman-teman belum scan Diwajibkan untuk scan terlebih dahulu Setelah ini selesai Lalu klik biru Masuklah kita ke layar berikutnya Mulai buat akun kamu Nah disini setelah data berhasil disimpan Yang di atas disini disimpan ya Data disimpan Link aktifasi akan dikirim ke email yang didaftarkan Mulai dibuat akun kamu Mulai buat akun kamu ya Ini masuk sekarang Data berhasil disimpan Sebelum Anda bisa mengakses layanan Kami telah mengirimkan pesan aktifasi akun ke email Anda Mohon cek kotak email masuk Anda Dan klik link yang disediakan Nah disini setelah selesai Nanti kita masuk ke Buka ke email Ya email teman-teman yang sudah didaftarkan di atas tadi Disini tadi Nanti akan masuk Setelah itu teman-teman Masuk ke email Dan disini ada link warna biru Link aktifasi Yang disebut link aktifasi disini Setelah masuk link aktifasi Notifikasi aktifasi akun berhasil Lalu Anda dapat login Nah disini langsung login Disini keluar lagi layar login Setelah keluar layar login Kita wajib membaca ya Akun Anda berhasil teraktifasi Terima kasih akun Anda telah aktif Silahkan login ke Cisco P2MI Untuk mengakses layanan kami Klik tombol ini Nah langsung login Setelah login nanti akan keluar lagi layar berikutnya Login yang nomor 2 Nomor 2 poin 1 Atau poin E Pilih PMI Lalu masukkan email dan passport Yang dengan benar Nah disini PMI sudah Email tadi Email Anda Dan juga passport Passportnya ini passport yang masuk ke Tadi ya Bukan passport email ya Passport yang masuk Yang teman-teman simpan tadi Selanjutnya disini ada Disuruh menjawab Ya ini dikatakan 8 tambah 6 14 Nanti tulis saja ini 8 tambah 6 14 Atau kalau nanti ada 9 tambah 3 12 Tulis 12 disini Selanjutnya kita masuk Setelah masuk Jika login berhasil Akan muncul tampilan beranda Seperti ini Nah Berandanya akan seperti ini Nanti Kita ikuti petunjuk ini saja Biasanya ini akan keluar Di saat kita Pendaftaran Teman-teman ada pengumuman Pendaftaran itu Nanti Caranya ada Ini saya juga ambil dari BP2MI ketika ada Pendaftaran di tahun 2022 kemarin Ya ini Di tahun 2022 kemarin Selanjutnya Kita akan Masuk ke Lamar Lamar pekerjaan Nah setelah kita Disini Disini ada Lawangan Ya Tulisan lawangan Masuk ke lawangan Setelah ke lawangan Nanti keluar lagi Jika sudah di klik Maka akan muncul Daftar lawangan pekerjaan Seperti di bawah ini Nah setelah ada Daftar lawangan Seperti ini Tampilan seperti ini Untuk mencari pekerjaan G2G Korea Selatan IPS Topik Umum Bisa dicari Berdasarkan negara Dan negaranya Langsung kita tulis Negara Korea Selatan Nah disini ada CBT Khusus Dan CBT Khusus lagi CBT Umum Manufaktur HRD Korea Selatan Disini ada Selanjutnya Kita ke poin keempat Poin keempat Lamar pekerjaan Jika sudah menemukan Lawangan yang diizinkan Diinginkan Maksudnya Klik tombol lamaran Untuk proses selanjutnya Pastikan untuk Dipikirkan secara matang Karena CBMI Hanya bisa Mendaftarkan Satu sektor saja Berdasarkan NIC Nah jadi Hanya satu sektor saja Sistem akan Mengunci secara otomatis Jika peserta sudah Mendaftarkan Di salah satu sektor Nah disini Untuk Tabel yang ini Ataupun layar yang ini Kita Tekan lamar Nah Yang awalnya ini ya Teman-teman Nah kita kalau Pilih manufaktur Kita pilih manufaktur Disini ada lamar Kita langsung Melamarkan diri Kalau CBT CBT Umum Sektor phishing Nanti phishing juga Seperti itu ya teman-teman Industri pengolahan Ini industri pengolahan Manufaktur Dan ini phishing Dan bawahnya juga phishing Selanjutnya Setelah kita klik lamar Itu nanti akan keluar Tabel seperti ini Daftar Pembayaran Ujian Nah ini daftar Pembayarannya CPMI diarahkan Masuk ke pengajuan Pembayaran ujian Untuk Membayar CPMI Harus mendapatkan Kode billing Terlebih dahulu Dengan cara Klik tombol Generator Generate Kode billing Nah disini Disini nanti Kita Ini ada Nama Nama Teman-teman sendiri Dan nick Dan juga tanggal lahir Dan nomor hp Juga sudah ada Dan Kita tombol Generate Kode billing Itu langsung Kita tombol Kita tekan Selanjutnya Setelah itu Akan muncul Konfirmasi Ajukan kode billing Klik OK Ajukan kode billing Klik OK Dan Setelah OK Kita keluar Seperti ini Kemudian Terdapat data Diri CPMI Bank pembayaran Status pembayaran Dan Tata cara Pembayaran Oke Disini ada Tata cara Pembayarannya Anda memiliki Pembayaran Yang belum Diselesaikan Segera Lakukan Pembayaran Teman-teman Disini Ada Tagihannya Nanti akan Tertulis Disini ya Banknya Untuk bank BNI Tata cara Pembayarannya Ada disini Klik disini Untuk melihat Detil Tata cara Pembayaran Disini ada ya Teman-teman Nah setelah Kita melihat Tata caranya Status Pembayaran Yang belum Dibayar Tertulis Belum Dibayar Nah ini Belum Dibayar Statusnya Kalau belum Dibayar Seperti ini Belum Bayar Belum Bayar Statusnya Belum Bayar Nah untuk Mendapatkan Tata cara Itu klik ya Seperti yang saya Bilang tadi Klik ya Sudah klik Disini Setelah itu Setelah di klik Akan muncul Tata cara Pembayaran Seperti Ini Nanti kita Lihat Tata caranya Pembayarannya Seperti ini Teman-teman Bisa pelajari Terlebih dahulu Ada 3 step Untuk Pembayarannya Ada 3 lembar Teman-teman Bisa lihat Langsung Selanjutnya Jika sudah Melakukan Pembayaran Akan muncul Tampilan Sebagai berikut Nah Sudah Bayar Lunas Nah disini Ada sudah Bayar lunas Lalu Setelah ada Tampilan Seperti ini Klik Lanjutkan Pendaftaran Kemudian Diarahkan Untuk Melengkapi Data diri Disini Lanjut Pendaftaran Lewangan Nah disini Klik Setelah itu Kita akan keluar Di tampilan Seperti ini Masuk lagi Lengkapi Data diri Lewangan Kita klik Lewangan lagi Kita pilih Korea Selatan lagi Lalu Daftar Sesuai Teman-teman Perikanan Perikanan Fishing Dan fishing Ataupun Manufaktur Manufaktur Seperti itu ya Selanjutnya Disini Akan ada Nama Teman-teman Mustafa Frata Sembiring Ya Sembiring Disini Akan ada Nama Teman-teman Selanjutnya Isi semua data Data diri Ini diisi semuanya Sesuai Tadi Yang atas Nama Nama Teman-teman Nik Ya KTP Diwajibkan Untuk Sama Teman-teman Dan Data diri Orang tua Juga harus Sama Kalau orang tuanya Sudah Berbeda Kepedundukan Ataupun Rumah Atau Wilayah Itu RTRW Nya Juga Harus Ditulis Sesuai Dengan Domisili Orang tua Tersebut Contohnya Teman-teman Sudah Menikah Di Daerah Jawa Tengah Tapi Orang tuanya Di Jawa Timur Itu diisi Sesuai Alamat Jawa Timur Untuk Orang tuanya Tapi Teman-teman Diwajibkan Untuk Di Domisili Teman-teman Sendiri Edit Data Diri Nah Disini Isi Data Diri Dengan Cara Manual Sesuai Nik Jika Semua Sudah Diisi Dengan Benar Klik Tombol Simpan Nah Sesuai Data Diri Ini Semuanya Dan Untuk Nomor Ini Seperti Pengalaman Saya Dulu Untuk Nomor Keluarga Jangan Sampai Sama Dengan Nomor Telepon Kita Karena Saya Dulu Pernah Sending Untuk Sending Nanti Jangan Sampai Sama Teman-teman Saya Dulu Sending Data Nama Bukan Nama Nomor Telepon Sama Saya Dikembalikan Untuk Sending Datanya Nah Itu Kita Bahas Nanti Selanjutnya Data Yang Berhasil Disimpan Setelah Disimpan Disini Profil Mendapatkan Checklist Biru Yang Menandakan Data Nama Tempat Dan Tanggal Lahir Dan Jenis Kelamin Sudah Terverifikasi Duk Capil Ya Centang Biru Centang Biru Seperti Ini Sudah Terdaftar Di Duk Capil Selanjutnya Ada Tampilan Lagi Melamar Lawangan Kita Kembali Lagi Ke Lamar Lawangan Cari Negara Cari Negaranya Lagi Dan Pilih Sesuai Keinginan Teman Manufaktur Atau Fishing Kita Lamarkan Periksa Biodata Berisi Detail Biodata CPMI Terdapat Empat Tahapan Nah Disini Kita Isi Semuanya Nah Nick Nomor Telepon Email Dan Juga Apa Ini Tidak Sedikit Tidak Terlihat Nanti Di Isi Sesuai Alamat Teman Teman Dan Sesuai Domisili Teman Teman Yang Sesuai DKTP Selanjutnya Klik Biru Klik Selanjutnya Atau Selanjutnya Selanjutnya Maka Layar Akan Tampil Data Orang Tua CPMI Nah Sudah Seperti yang Katakan Data Orang Tua Diwajibkan Harus Sama Dengan KTP Orang Tua Dan Domisili Orang Tua Lalu Selesai Selanjutnya Jika Data Diri Orang Tua Disini Ada Informasi Jika Data Diri Orang Tua Masih Ada Yang Salah Klik Menu Profil Saya Nah Klik Menu Profil Saya Lalu Pilih Biodata Dan CV Lakukan Perbaikan Dengan Klik Edit Di Data Yang Diubah Nah Ini Contohnya Kalau Teman-teman Biodata Orang Tua Ada Yang Salah Itu Bisa Langsung Klik Profil Saya Nanti Diubah Disini Bisa Langsung Diubah Edit Nah Disini Data Diri Di Edit Ataupun Data Orang Tua Bisa Di Edit Selanjutnya Klik Selanjutnya Lalu Unggah Dokumen Sesuai Persyaratan Yang Ditentukan Di Pengumuman Anda Diwajibkan Untuk Membaca Pengumuman Dan Lampirannya Nah Teman-teman Ketika Ada Pengumuman Pendaftaran Itu Pasti Ada Pengumuman Dokumen Dokumen Yang Wajib Di Upload Ataupun Diunggah Di Cisco P2MI Nanti Ada KTP Dan Juga Foto KK Bank Pembayaran Juga Ada Seperti Itu Nanti Ada Informasinya Untuk Ini Kita Bisa Lihat Di Pengumuman Pendaftaran Biasanya Di Pengumuman Pendaftaran Akan Ada Beberapa Dokumen Yang Wajib Dilampirkan Di Cisco P2MI Ataupun Pendaftaran Pastikan Unggahan Dokumen Sesuai Jenis File Yang Dispersyaratkan Nah Nanti Akan Ada Jenis File Sebagai Contoh Foto Profil Ukuran Maksimal 2MB Dan Format JPG Format File JPG Seperti Ini Maksimal Ukuran File 2000KB Atau 2MB Dan Format File JPG Ini Perlu Diperhatikan Jika Lebih dari Itu Tidak Bisa Di Perkecil Lebih Dahulu Pastikan Mengisi Keterangan Dokumen Yang Diunggah Sesuai Dengan Data Dokumen Yang Diunggah Nah Unggah Dokumen Rekening Nama Berkas Kantor Cabang Bank Nomor Rekening Nah Ini Untuk Unggah Rekening Selesai Selesai Lamaran Dengan Memilih Lokasi Verifikasi Dan Rincian Bidang Pekerjaan Perhatikan Pemilihan Lokasi Verifikasi Dan Rincian Bidang Pekerjaan Setelah Klik Tombol Simpan Lokasi Dan Rincian Bidang Pekerjaan Tidak Bisa Diganti Nah Ini Disuruh Untuk Memilih Bidang Pekerjaan Dan Juga Tempat Verifikasinya Dimana Verifikasinya Ya Di bidang Pekerjaan Verifikasinya Setelah Teman-teman Nanti Ini Sektornya Di sektor Manufaktur Contohnya Seperti itu Pilih Dan Juga Mau Verifikasi Dimana Setelah Itu Klik Simpan Setelah Simpan Jika Semua Data Sudah Benar Selanjutnya Klik Tombol Simpan Lalu Pilih Oke Nah Simpan Lalu Oke Seperti ini Setelah Submit Lamaran Sistem Akan Menampilkan Riwayat Lamaran CPMI Status Lamaran Akan Menjadi Lamaran Terkirim Untuk Verifikasi Untuk Melihat Bukti Para Pendaftaran Dengan Riwayat Lamaran Klik Icon PDF Warna Hijau Ini Untuk Melihat Bukti Prapendaftaran Prapendaftaran Pada Riwayat Lamaran Klik Icon PDF PDF Warna Hijau Disini Nah Ini Nanti Nanti Akan Keluar PDF Nah Seperti ini Jika Sudah Keluar Seperti ini Muncul Bukti Pendaftaran Seperti ini Simpan Dan Cetak Bukti Pendaftaran Untuk Dibawa Ketika Verifikasi Dokumen Nah Ini Diwajibkan Dicetak Diprint Diprint Ya Diprint Setelah Diprint Dibawa Nanti Saat Verifikasi Dokumen Nah Sampai Disini Untuk Pendaftarannya Sudah Selesai Kita Bisa Melihat Kalau Ada Pengumuman Pengumuman Pendaftaran Itu Pasti Nanti Akan Keluar Petunjuknya Petunjuknya Sama Seperti Ini Teman Teman Jadi Semua Petunjuknya Sama Seperti Ini Jadi Ini Sangat Mudah Sekali Buat Teman Teman Untuk Melakukan Pendaftaran Mandiri Ataupun Nanti Kalau Kesulitan Bisa Dengan LPK Nanti Akan Dibuatkan LPK Dan Perhatian Lebih Baik Mendaftarkan Sekarang Karena Nanti Kalau Mendekati Pendaftaran Itu Akan Sedikit Kesulitan Error Biasanya Error Error Karena Banyak Pendaftar Dan Sehingga Kita Kesulitan Untuk Mendaftarkan Diri Nah Ketika Kita Sudah Kesulitan Untuk Mendaftarkan Diri Maka Kita Akan Sering Keluar Masuk Login Login Ke Website Dan Kita Akan Menghabiskan Banyak Data Ataupun Kuota Kalau Internet Nya Atau Wifi Nya Kuat Mungkin Masih Bisa Tapi Saya Rasa Lebih Bagus Menggunakan PC Ataupun Laptop Itu Nanti Di Catering Supaya Nanti Lancar Untuk Pendaftarannya Ataupun Masuk Ke Cisco B2M Nah Mungkin Sampai Disini Dulu Semoga Merfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Kegagalan Jika Kita Salah Bisa Kita Perbaiki Jika Kita Gagal Bisa Kita Ulangi Dan Jika Kita Jatuh Kita Bisa Bangkit Lagi Tapi Jika Menyerah Artinya Kamu Selesai Nah Dalam Hidup Kita Pasti Ada Gagal Ada Salah Dan Juga Ada Jatuh Namun Pastikanlah Kamu Tidak Akan Menyerah Karena Apa Karena Kegagalan Adalah Kunci Dari Keberhasilan Ingat Sebuah Perjuangan Pasti Akan Membuahkan Hasil Dan Perjuangan Tidak Akan Pernah Mengkhianati Hasil Semangat Tidak